Kita akan mengalami berbagai resiko Tidak mungkin Tuan Enda yang nampaknya Sebagai pemilik restoran yang telah memiliki 10 cabang di berbagai daerah Tidak memikirkan dengan matah Berbagai resiko yang akan dia hadapi Kedepannya, kita tidak melakukan Hal yang urgensinya sangat tinggi Dalam berdagang Tuan Enda sepertinya memanggap merek asli Mikobannya unik, sehingga tidak Memanggap perlu untuk melindungi mereknya Secara formal dengan pendaftaran merek dagang Hal ini merupakan Tuan Enda sendiri yang seharusnya dapat dihindari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang dan salam sejak rau Untuk kita semua dan kepada Dewan Juri yang berklamat Dapatkan dari tim Kontra Kumpah para hadirin yang berbahagia pada siang hari Terima kasih telah memberikan kami Kesempatan untuk berbicara dalam forum debat Yang menarik kali ini Perkenalkan kami dari tim pro Saya Yesi Adria Putri Selaku perbicara pertama Dan pertama saya Afini Aura Putri Januar Afini Zati Dan Muhammad Iqam Beritulah disini saya akan menjelaskan Kasus yang terjadi antara Tuan Enda dan Mengenai Alta Kami selaku tim pro Menyatakan dengan tegas Selawasannya kami setuju pada Mosi perdebatan kita siang hari ini Atas penuntutan kepada Mengenai Alta yang diberikan oleh Tuan Enda Tanpa perizinannya yang dimana Sudah diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Inang-Undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek Merek yang boleh dikeral oleh hak milik oleh pemilik merek Tidak boleh digunakan oleh pihak lain Tanpa izin dari pemilik merek Selanjutnya Saya serahkan kebicaraan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam om sosial Nama budaya Salam kebanyakan Selamat siang dan salam utra Bagi kita semua Terima kasih kepada Menerator Atas kesempatan yang diberikan Dan untuk yang terhormat Rekan-rakan tim pro Dan rekan-rakan mahasiswa yang kami bantakan Sebelum kita mendapatkan Mosi kita pada sejarah hari ini Kami dari tim kontra yang beranggotakan Saya, Yara Titis Indasari Sebagai pembicara pertama Untia Putri Marisa sebagai pembicara kedua Raisa Susanti sebagai pembicara ketiga Dan Dhanri Ikut Rezeki Selaban sebagai pembicara keempat Kami dari tim kontra Menyatakan dengan tegas, rugas, dan berlum keyakinan Bahwasannya kami tidak setuju pada musim perdebatan kita siang hari ini Atas pemberian tuntutan Puan Enda kepada Nona Alta Tentang permasalahan nama merek dengan dagang tersebut Gambaran umum tentang Mosi Puan Enda adalah bisnis kuliner yang dapat dirimpis oleh siapa saja Bahkan dengan modal kecil sekalipun Apalagi jenis usaha ini dapat menghasilkan keuntungan besar Asalkan Pengusaha selalu menjaga kualitas, citarasa, dan kebersihannya Selain itu, peluang kerjasamaan kerjanya pun melimpah Sehingga membantu menyerap banyak kerana kerjanya Food and beverage adalah bisnis yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan makanan Maupun minuman Usaha jenis ini tentu dapat kita temui Mulai dari waktu, rumah makan, sederhana, kafe, hingga restoran noa Hal tersebut memulai bahasa sebetulnya Sebetulnya diberikan saya untuk menampaikan argumen yang telah kami susun Di sini, kami dari Kipro secara tugas mengatakan bahwa Dona Alekta bersama Hal ini, dikanakan Mikoran milik Dona Mikoran milik Dona Alekta Telah menirikan terkenal dari Asli Nikoban milik Tuan Enda Hal ini dibuktikan melalui konten YouTube nya Agil Dan dimana terlihat jelas Dari segitu-galanya yang mirip Dengan si populik Asli Nikoban第三 Haga saja berdapat sedikit perbedaan dari nama-nama penduduknya Tetapi tampilan yang menyenangkan alih pesat Apa yang ia dapatkan Sama persis sebelumnya dengan usaha resto asli mirip Tuan Enda Yang dimana perbuatan nama aletak Dinyatakan bersalah Karena telah melakukan umur pundang 10 nomor 20 tahun 2016 Pasal 21 ayat 1 Yaitu Permana ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya Atau keseluruhannya dengan merek terdapat milik pihak lain Atau ditemukan lebih dahulu oleh pihak lain Untuk barang dan akum biasa sejenis B. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan akum biasa sejenis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Saya selalu pembicara kedua dari tim kontra Akan memperkuat kembali bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami Dewan juri yang terhormat Kembali kami menegaskan bahwa kami sebagai tim kontra tetap menolak musik tersebut Argumentasi kami kali ini yaitu Yang pertama prioritas pendaftaran merek Nona Aleta mendapatkan merek Nikobar dan memperoleh sertifikat merek pada tanggal 10 Mei 2020 Lebih awal dibandingkan Tuan Enda yang mendapat sertifikat merek untuk asli Nikobar pada 15 Juli 2020 Dalam hukum merek dagang, hak eksklusif atas merek umumnya diberikan berdasarkan siapa yang pertama kali mendapatkan merek tersebut Oleh karena itu, Nona Aleta memiliki hak yang lebih kuat atas penggunaan merek Nikobar Dalam hukum hak kita, kekuatan hak kita tidak ditemukan oleh siapa yang lebih dahulu mendapatkan sertifikat hak kita Dari kemungkinan hukum dan hak Melainkan oleh siapa yang lebih dahulu menciptakan karya tersebut Terbukti bahwa Tuan Enda sudah berdiri sejak dunia 2018 Bahkan dengan 10 capa tersebar di berbagai daerah Hak cipta secara otomatis diberikan kepada pencipta, yaitu Tuan Enda Begitu karena karya tersebut diberikan dalam bentuk yang nyata Dan pendaftaran ke kemungkinan hukum dan hak hanya merupakan bukti tambahan yang memperkuat klien tersebut Indonesia merupakan negara yang mengaduk sistem first to file Prinsip first to file adalah prinsip dalam hukum merek yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek ke otomatis terkait Artinya siapapun yang pertama kali mengajukan dan mendapatkan sejuta merek memiliki hak eksklusif atas merek tersebut Sehingga meskipun terdapat karya gelanya serupa atau tidak Namun tidak terdapat, maka pihak lain terdapat saja mengajukan merek yang sama Dan menggunakannya di pasaran tanpa dianggap melanggar hak merek pihak lain Sebagai pemilik usaha asli mikobat telah memperoleh hak milik atas merek dagang mikobat sejak Juni 2018 Dalam proses registrasi, mikobat telah memperoleh seksifikan merek pertama 15 Juli 2020 Oleh karena itu, tuan enggak memiliki hak untuk melindungi merek dengan dari penggunaan oleh pihak lain yang tidak terwenang Nona Aleta sebagai pemilik usaha mikobat telah memperoleh menggunakan nama merek mikobat tanpa izin dari pemerintah Kalau ini mengatakan pasal 14 ayat 1 dan undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek Yang mengatur bahwa merek yang telah diperoleh hak milik oleh pemilik merek tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek yang asli Yang digunakan oleh nana Aleta seperti mikobat pedas lebar dan mikobat doang Indonesia adalah deskripsi menu dan imanasi dari rasa dan jenis makanan yang dijual Pasal 1.5.2 merek menyebutkan bahwa merek adalah ada yang memiliki daya pembeda Nama-nama deskripsi ini tidak memiliki daya pembeda yang kuat sehingga tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran merek Karena mereka merupakan deskripsi yang bisa digunakan oleh siapa saja Menurut pasal 17 ayat 1.5, penilaian persamaan pada doangnya dilakukan dengan memperlihatkan pengiriman Yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dan dua merek yang lain Sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara peningkatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan Gunyi usapan yang terdapat dalam merek tersebut Kami akan menunjukkan bahwa perbedaan namanku dan harga yang sipilikan antara gerai tenda Bikobar milik mana Aleta Dan restoran asli Bikobar milik tuan enda Mencengah adanya kebingungan di kalangan konsumen Gerai Bikobar menawarkan menu dengan harga terjumpa dengan nama yang berbeda Sementara asli Bikobar memiliki menu dengan nama unik dan harga yang positif Perbedaan ini membutuhkan bahwa kedua usaha tersebut melayani segmen pasar yang berbeda Ini sih Kebingungan di pihak konsumen tidak hanya pada nama tetapi juga pada tingkat pedas atau tampilan menu Bahkan, Arin yang kebetulan seorang particular mengenali bahwa Produk yang dijual dari usaha Bikobar milik Nona Aleta Mirip dengan menu yang ada pada nama dan asli Bikobar milik tuan enda Bahkan, untuk tampilan menu yang dia dapatkan ketika pesan sama seluruhnya Dengan usaha Bikobar yang ternama Hal ini dapat mendorong konsumen untuk memilih Bikobar Karena harga yang jauh lebih murah dibandingkan asli Nikola Untuk pelanggan yang diunggah oleh Arin bersifat review subjektif Dan tidak menduktikan adanya pelanggaran merek secara langsung Review tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum kuat untuk plan pelanggaran merek Walaupun terdapat kesamaan dalam penampilan dan luasnya menu Terdapat perbedaan signifikan dalam penangan menu di kedua usaha tersebut Nona Aleta menggunakan nama seperti Nikobar Bedas Level dan Nikobar Gorenganis Sementara tuan enda menggunakan nama Nikobar Inggris, Nikobar Mungat dan Nikobar Mimbara Perbedaan ini cukup signifikan untuk menunjukkan Bahwa Nona Aleta tidak mencoba meniru secara langsung nama menu milik tuan enda Tetapi mengembangkan variasi yang berbeda Secara logika, usaha kuat enda sudah berdiri sejak 2018 Dan memiliki sebuah cabang yang akhirnya Jika seorang perusaha membuka cabang, pastinya membutuhkan izin untuk membuka usaha atau memperluas cabang Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan terutama tentang keizinan perusahaan yang harus diurus oleh kantor utama Pelaku usaha terlebih dahulu harus sudah memiliki nomor hidup perusahaan yang disebut dengan NIB Yang diterbitkan oleh lembaga OSS Jika usaha Asmi Koba berdiri sejak 2018 dengan 20 jauh terbesar di berbagai era Mengapa tuan enda tidak mencoba setiap persetipuan kayak Cerliwidahun? Alhamdulillah, merek tersebut meniru atau menjelamkan kebingungan dengan harinya yang sudah dikenal tahun 30